Nah pemirsa, aksi dua kakak adik pelaku pemalakan yang memecahkan kaca mobil truk dengan parang di trafik light atau lampu merah Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Namun dua remaja yang bertindak, nekat tersebut berhasil ditangkap polisi. Pasir viral aksi pemalakan di trafik light bacaan lindungan Kejabatan Ilir Barat 1 Palembang terhadap sopietrek antar kota dengan batu dan parang, akhirnya dua pelaku diringkus polisi. Kedua pelaku yang didedek Marpid umur 24 tahun dan Rabadan umur 17 tahun ditangkap di Kediabadian di Jalan Bukit Baru, Kejabatan Ilir Barat 1 Palembang. Menurut Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy, Tambudan, kedua pelaku merupakan kakak adik. Saat melakukan aksinya, keduanya sempat melempari kaca truk dengan batu dan parang, hingga sopir mengalami luka-luka terkena serpihan kaca yang pecah. Aksi nekat tersebut dilakukan lantaran sopir truk tak mau memberikan uang kepada pelaku sebesar 2 ribu rupiah. Kedua kakak adik terhasil mengamankan dua orang pelaku yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena aksinya melakukan pemalakan kepada sopir di krektik light Maca Lindungan. Untuk pember tanggung jawabkan perbuatannya, kedua kakak adik kini harus mendekam di sel tahanan Mapo Sek Ilir Barat 1 Palembang dan teracam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kutur, Anjus, Pelaporkan.